Tidak seperti di daerah lainnya, pemerintah Kabupaten Tebo mengizinkan para aparatusi pinegara untuk menggunakan mobil dinas saat mudik lebaran nanti. Bupati Tebo Sukandar mengatakan, pihaknya memiliki alasan khusus memperbolehkan ASN mudik menggunakan mobil dinas. Hal ini dikarenakan para ASN Tebo mudik masih berada di kawasan Provinsi Jambi. Selain itu, melihat tingginya volume penumpang saat mudik lebaran, dikhawatirkan para ASN tidak kebagian tiket mudik. Selain itu, faktor keamanan mobil dinas tersebut jika diparkirkan di rumah atau kantor juga menjadi pertimbangan. Namun ditegaskan Sukandar, tidak adanya larangan bukan berarti dana operasional mobil ditanggung pemerintah. Setiap ASN wajib menanggung dana operasional dan juga bertanggung jawab atas kerusakan mobil dinas selama mudik. Kita bukan orang jauh, paling ada yang dari Kerinci, kemudian dari kota Jambi. Kita tidak ada larangan silakan pegawai menggunakan kendaraan dinas dengan catatan semua biaya operasional maupun kerusakan itu ditanggung oleh pegawai. Jadi bukan tanggungan dinas itu. Karena kita tahu transportasi atau travel kan gak semuanya ada di mengunduh ke kota-kota kabupaten. Jadi kita ada kemurahan pelonggaran lah, silakan kendaraan dinas digunakan. Terima kasih telah menonton!